Intro Oke guys untuk video kali ini saya bermain COC lagi Seperti janji saya saya gak bakalan berhenti update video COC Selama kalian masih terus bermain COC gitu Dan untuk natal kali ini guys seperti biasa ya Ada update dan ada pasukan baru Buat yang klaser lama pasti udah tau ya Kalau klasernya tahun lalu ini penyihir S atau Ice Wizard Tapi sekarang kalau muncul lagi guys di tahun ini Mungkin ada yang baru main COC pasti kaget Apa pasukan apa ini Bahkan jarang pengerasaksa bakalan muncul lagi guys Jack scaling bomb Tapi saya udah ada guys Saya sudah simpan dari Halloween yang lalu guys Kalau kalian juga ada Ice Wizard kayak gini Bagusnya kalian simpan guys Jadi panjangan kan keren guys Dan untuk video kali ini sebelum saya mau merecap war Saya mau buat eksperimen versus guys Antara Ice Wizard dan Wizard Dan juga Ice Wizard versus Fire Wizard Atau Ice Wizard dan melawan pasukan-pasukan yang lain Yang seimbang dengan dia guys Oke pertama lawan bowler aja dulu deh Oke kita lihat Oke guys jadi caranya bentar Jadi pertama kita harus punching gini Oke Lalu disini kan Ice Wizard itu menargetkan defense guys Jadi kita harus hancurin defensenya disini Oke Lalu kita turunin Ice Wizard Aduh langsung tewas guys Aduh Oh seri guys Sama bowler dan Ice Wizard Oke selanjutnya Oke guys selanjutnya miner ya Berarti kita hancurin dulu dari sini lagi Kemudian punching Lalu turunin Lalu turunin Aduh Aduh Enggak Ice Wizard gak mampu ke miner guys Kalo bowler masih seri kalo miner gak mampu Oke selanjutnya Oke sekarang fog rider guys Biasa hancurin dulu Aduh 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 Bahkan Bahkan Ice Wizard gak bisa kedua hit guys Parah Sati nih hot Oke berikutnya guys Oke yang berikutnya giant guys Ice Wizard Vesus giant Tapi seperti biasa Hancurin ini dulu Oke lalu di punching Lalu Lalu Keluar Boom Boom Aduh Aduh Mati Aduh Lagi-lagi Gagal maning Ice Wizard Oke guys ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi Wizard Ice Wizard vs Fire Wizard guys Oke Parahkan dulu Banding dulu Dan inilah dia Battle abad ini Battle tahun 2017 Boom Kabret Sorry guys Oke dan masih kita masih ada Ice Wizard 1 Kita coba lawan ini guys Lawan king Boom 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 Oh tewas lagi guys Ice Wizard cuma seri Di Wizard Dan di Bowler guys Yang lain kalah guys Oke sekarang waktunya kita recap war guys Oke guys dan saya mau recap war di clan emo gamers yang seri guys Tapi gapapa lah dibanding kalah kan Dan Untuk replay pertama kita mau lihat yang ini aja deh Nah yang nomor 7 ini guys diserang oleh banyak orang gak rata guys Tapi untungnya ada assist guys Ada assist Hmm Asis ini pake apa ya Jadi yang lalu guys Udah Poinnya udah hampir seri guys Tinggal beda 1 maksudnya Berapa sih 59 60 Dan yang di atas atas gak bisa ratain yang base nomor 7 ini Untung ada assist guys Asis dari bawah dia Nah dari nomor 14 Minimax Salah tuh minimax yang bagus juga Base nya cuma seperti Kendang ayam guys Tapi jangan salah Pasukannya Udah ada miner dan naga lah Yang bagus Oke lalu kita lihat Repay dari assist dulu deh Penghargaan buat assist Assis 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 Oke Seperti biasa ya Second castle jangan lupa dipancing Oke lumayan guys Rockrider nya menghancurkan banyak Kalau mau bilang Base nya Prematur banget guys Tapi susah banget Ditembus ya Banyak tonon 9 dan tonon 10 yang attack Gak tembus guys Mungkin pertama karena Isi kongresernya susah dipancing Kedua karena green warring nya udah level 10 lumayan Dan traps nya diperbanyak mungkin ya Tapi tetap bisa di ratain oleh minimax Sesama minimax pasti bisa ratain guys Yang susah itu Kalau tonon 9 atau tonon 10 yang mau attack Kalau belum terlalu mahir ya Memang agak susah ya Oke kita coba diin sedikit Wadah sekaligus makasih buat kalian Kalian emagemers yang sudah war Walaupun kita gak menang Segeranya seri Udah upaya maksimal Upaya maksimum Oh dia saya baru saja Dia gak bawa hero guys Dia gak bawa Archer Archer Queen Atau Barber King Gak bawa green warring nya Tapi tetap bisa kata Oh iya Buat yang belum tau maingan sekarang Kapasitasnya udah 6 loh guys Udah bukan 5 lagi Iya Udah 6 sekarang minor Bentar kita cek ya Miner Iya Tersasar namanya udah 6 Jadi udah kayak bowler Ya memang sesuanya dia udah Over power banget gitu Oke dan oh ini suar Baru mau preparation day ya Oke kemudian kita lanjut dimana ya Di nomor 1 Mereka lah diratain oleh ganang ya Kita coba lihat ya Ganang pake apa disini Oke pake naga Gak bawa Archer Queen Anggap level max Kebetulan sekali ya Air defense nya ada di deket Oke Setelah sudah adanya clan games guys Orang-orang udah lebih fokus ke clan games nya Dibanding clan war nya Iya kan Jadi Warlock Emang ya kan Air-air ini banyak Banyak yang merah kan Yang yang kalah Oke cepetin Tapi bagus sih soalnya Hadiah dari clan games gitu guys Hadiahnya bagus bagus gitu Kalo war kan cuman tepet Elixir Golf Ama Dark Elixir Kalo hadiah clan games itu Hadiahnya lebih menarik guys Jauh lebih menarik menurut saya Jadi wajar sih kalo orang lebih fokus ke clan games Cuman kalo clan games gak bergame sih sih menurut saya loh Gak tercatat gitu kita benang berapa kali Ini Oke nice ganang Ya kita lihat kan Hadiah dari clan games itu unik-unik loh Nah seperti ini aja udah full cepet banget udah full Hadiahnya unik-unik ini Jadi wajar kalo orang lebih fokus ke clan games Oke lanjut Oke dari Yunus Charles 3 aja ya sama-sama nomor 6 Yunus Charles ini ada banyak guys disini ID nya He Bentar Yunus Charles 13 Yunus Charles 2 Yunus Charles Yunus Charles 1 Yunus Charles 3 Ada 4 atau 5 Yunus Charles Gila maniak dia guys Oke Yunus Charles 3 Nomor 6 atau yang nomor 6 Oh dia pake Hawk Saya senang banget liat orang pake Hawk Rider guys Oke Kenapa X-Bow nya di Di Apalah Enggak di tengah ya Oke kita cukupin Dan Hawk nya masuk dari situ Oke siap Oke nice Rata Rata dengan indah Tapi lumayan lah guys update natal ini membuat Player player COC Jadi rajin main guys Apalagi setelah adanya clan games Wow untung apa itu Heal spell nya dilepas disitu Oke dan satu lagi mungkin Dari siapa Aziz Udah Erik CR Wow Ada Inferno Tower di tengah guys Nah kayak gini guys Minimax Dia di nomor 9 Tapi Kalo nomor 9 yang gak minimax Mau ratain dia susah guys Apalagi ada Inferno 1 di tengah itu Anjay banget Oke dia mau berusaha pancing isi pencastle guys Susah banget ke pancing nya Hancur Oh hancur Bonus Hancur satu isi pencastle Dan ke pancing isi pencastle Eh hancur satu air defense dan ke pancing isi pencastle Wow Poison spell nya terlalu buru buru guys Oke nice Wow Nice 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 Dia suka cara lo Ini memang udah pro di udara guys Mantap lah Oke Terima kasih buat semua yang sudah nyerang Maaf gak bisa rekat semua ya Oke udah rata kok itu Oke guys kira-kira itu dulu untuk video saya kali ini Jika kalian suka silahkan like Comment di bawah Kalau ada salam pertanyaan request dan kritik akhir kata Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye View Kira Stiles Sub indo by broth3rmax